Halo, selamat datang di channel kami di House of Vermeed. Gimana kabarnya? Sehat ya? Semoga kalian diberi kesehatan selalu dan diberi kelancaran dalam setiap urusan-urusannya. Kali ini kita akan melakukan general reading lagi ya. Dikarenakan ini konsepnya general reading, mungkin bacaannya bisa resonate dengan kehidupan kalian, atau bisa jadi tidak ya. Maka dari itu, ambil jika ini resonate saja dengan kehidupan kalian, oke? Oke, sebelum kita mulai, untuk yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu channel kami, House of Vermeed. Dan jangan lupa, aktifkan lonceng notifikasinya dulu, agar kalian dapat update-update video terbaru kami, oke? Tonton video ini sampai habis ya. Mari kita mulai di kartu pertama, di sini ada Knight of Wands, ya. Kelihatannya di sini ada seseorang yang ingin berkomitmen untuk menjalin hubungan dengan kamu, nih. Dia adalah orang yang sudah lama mengagumi kamu dari kejauhan, ya. Dia kelihatannya terpesona dengan kepribadian, penampilan, dan juga bakat kamu. Dia pun kelihatannya memiliki semangat dan keberanian yang besar untuk mendekati kamu, ya. Oke, di kartu selanjutnya, di sini ada Ace of Cups. Dia kelihatannya terpesona dengan diri kamu seutuhnya. Dia tidak hanya tertarik kepada visi kamu, tetapi juga kepada hati dan pikiran kamu. Dia menghargai semua hal yang kamu lakukan dan cita-cita yang kamu miliki. Dia pun kelihatannya menawarkan cinta yang tulus dan murni kepada kamu, ya. Oke, di kartu selanjutnya, di sini ada Four of Swords. Namun, kelihatannya dia masih memiliki keraguan dan rasa bimbang mengenai kemampuannya dan juga kesanggupan dia untuk menjalin sebuah hubungan yang serius. Dia kelihatannya masih belum siap untuk memberikan yang terbaik, ya. Dia takut akan mengecewakan kamu atau menyakiti hati kamu. Dia pun membutuhkan waktu untuk merenungkan dan mempersiapkan diri terlebih dahulu, ya. Oke, di kartu selanjutnya, di sini ada Two of Cups. Dia merasakan rasa nyaman dan kebahagiaan yang luar biasa ketika dia bersamamu. Dia selalu merindukan kehadiranmu dan ingin menghabiskan waktu lebih banyak denganmu, ya. Dia juga selalu mendengarkan dan memperhatikan kebutuhan kamu. Dia pun ingin menjalin sebuah hubungan yang harmonis dan saling menguntungkan denganmu, ya. Oke, di kartu selanjutnya. Sebentar. Di kartu selanjutnya, di sini ada Ten of Pentacles. Dia merasa untuk merebut hatimu diperlukan sebuah kepastian dan komitmen yang kuat dari dia. Dia tidak ingin bermain-main atau sekedar bersenang-senang denganmu. Dia ingin memberikan kamu sebuah janji dan harapan yang nyata, ya. Bukan hanya janji-janji manting sepatah. Dia pun ingin memberikan kamu sebuah kehidupan yang layak dan bahagia, oke. Di kartu selanjutnya, di sini ada Seven of Pentacles. Jika kamu juga tertarik kepadanya, kamu mungkin harus bersabar karena proses perjuangannya itu untuk bersama mungkin perlu waktu. Dia membutuhkan dukungan dan dorongan dari kamu agar dia bisa lebih percaya diri. Dia juga membutuhkan ruang dan waktu untuk mempersiapkan dirinya, ya. Dia juga mungkin membutuhkan ruang dan waktu untuk mempersiapkan diri. Dia pun bersabar dan tekun dalam menanam benih cinta di hatimu, ya. Oke, di kartu selanjutnya. Di sini ada Nine of Pentacles. Dia ingin merasa siap terlebih dahulu terutama soal masalah keuangan. Dia ingin bisa memberimu sebuah kehidupan yang layak dan bahagia. Dia ingin bisa memenuhi semua keinginan dan impianmu. Dia pun bekerja keras untuk mencapai kesejahteraan dan kemandirian, ya. Oke, di kartu selanjutnya. Di sini ada Six of Wands. Orang ini kelihatannya sangat mencintaimu dan ingin memperjuangkan kamu. Dia rela melakukan apa saja agar tujuannya untuk bisa bersamamu itu tercapai. Dia akan bekerja keras, belajar lebih banyak lagi, dan berusaha untuk meningkatkan skill dia atau potensi dia. Dia juga berani menghadapi segala rintangan dan hambatan yang ada. Dia pun mendapatkan banyak pengakuan dan pujian atas usahanya tersebut, ya. Oke, di kartu selanjutnya. Di sini ada Page of Cups. Meskipun bertahap, tapi ada upaya dari orang tersebut untuk membuat perubahan dan bersamamu, ya. Dia mulai menunjukkan sikap yang lebih serius dan bertanggung jawab. Dia juga mulai membuka diri dan berbagi cerita dengan kamu. Dia pun lebih mengekspresikan perasaannya dengan cara yang lebih manis dan romantis, ya. Oke, di kartu selanjutnya. Di sini ada The Lovers. Melihat perjuangannya yang tersebut. Perasaan yang dia miliki kepadamu begitu besar dan tulus kepada kamu. Sekarang, tinggal giliran kamu, nih. Apakah kamu tertarik juga kepadanya? Jika iya, maka jangan ragu untuk memberinya kesempatan dan kepercayaan. Jika memang tidak, maka jangan biarkan dia terus berharap dan berikanlah penjelasan yang jujur, ya. Kamu mungkin harus memilih dengan hati nurani kamu, ya. Oke, jadi kesimpulan dari readingan kali ini yaitu, ada seseorang yang kelihatannya tulus mencintai kamu. Dia punya niat dan maksud ingin serius kepada kamu. Namun, sepertinya dia butuh waktu. Dia ingin siap secara keuangan terlebih dahulu. Apakah kamu tertarik kepadanya dan mau menunggu dia? Pilihan tetap ada padamu, oke? Energi ini ditunjukkan untuk orang-orang yang berzodiak. Sagittarius, Cancer, Libra, Virgo, Taurus, Leo, Scorpio, dan Gemini, oke? Itulah hasil dari general reading kali ini. Jika kalian suka dengan konten-konten seperti ini, silahkan like, komen, dan subscribe channel kami, dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya dulu agar kalian dapat update-update video terbaru kami, oke? Terima kasih. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Bye-bye.